Bukan yang mau bandingin ya, cuma yang ini agak beda sih dirasa, feeling saya sih ya, bener nih, itu feeling saya begitu, karena kalau yang sebelum-sebelumnya saya nggak ngerasain perasaan yang belakang ini saya rasain, jadi ketika ketemu Nathalie, Nathalie Sule, ini agak lain nih. Sebelumnya sempat kan ada yang diisukan Sule deket A, B, C, segala macam, bahkan saya jadi sutradara untuk syutingnya, gitu kan. Saya sampai, ini bohong nih, gitu kan, sampai begitu, cuman yang kemarin udah beberapa, dua, tiga kali saya ketemu, agak lain nih, gitu kan, bagaimana kedekatan dia dengan anak-anak, ketika si Ferdie lagi bete, wah dia males di lokasi syuting, saya coba godain, tiba-tiba dia masuk, ngajak jalan, kemarin belanja juga sama Ferdie, saya kerasa hal yang lain aja, kan ada, kalau ada yang ego misalnya, bareng anak-anak tapi sama Sule juga, ini nggak di luar Sule, Sule nya syuting, Nathalie nya jalan sama anak-anak, sama Putri juga kelihatannya akrab, jadi, saya sih sangat berharap, sangat-sangat berharap ya, mudah-mudahan Allah menjodohkan mereka lah, karena, kasihan juga anak-anaknya masih kecil, butuh sosok seorang ibu, dan Nathalie ini punya sikap, dan dewasa, jadi walaupun usianya tidak, apa, masih relatif muda, tapi kelihatannya dari sikap, dari ini, lebih dewasa. Sule ini kan suka ngumpulin temen, dari mulai pemusik, apa segala macem, nah, Nathalie ini nggak sama, tapi dia merangkul akrab gitu dengan temen-temen, kelihatan akrab, dan saya sempat tanya juga, walaupun ada lah gitu keingin tahuan gitu, gimana Nathalie, anak-anak positif pandangannya, ya artinya kalau temen-temen sekitar Sule pasti ada kekhawatiran kan, ntar aduh, kalau Sule nikah ntar dia malah jadi gimana gitu, ternyata enggak, dia bahasa sunanya itu, namanya, ya artinya nggak dicuekin gitu, artinya dianggap, ya kayak saya lah, saya aja disapa duluan kan, disapa duluan gitu kan, ya dia tahu mungkin om mungkin Kang Diki deket sama Sule, ini tahu sama Sule, jadi apa, punya etika yang, 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 yang cocok lah, saya rasa gitu. Kalau pernikahan sendiri gimana kan? Hah? Enggak sendiri dong kalau nikah berdua. Ya kan gimana-berdua kan? Tunggu aja, tunggu aja nanti, pokoknya kalau saya nikah pasti diundang semuanya. Ya, pokoknya nanti ya. Kedekatannya ya karena itu, ya dulu memang sulit tinggal di, bisa dibilang tinggal di rumah saya, di sini, di Cilensi, bahkan saya punya rumah, ada, saya beli rumah satu lagi, ini rumah kreatif lah, rumah tempat kidaus, nginep, orang-orang pelawak-pelawak yang dari luar kota lah, siapapun di situ nginepnya di sana. Nah, ada pelatihan-pelatihan kecil, komedi, kurang lebih begitu lah. Pertama kali datang itu udah ikutan audisi, pelawak. Udah, di situ, sering bawa. Jadi kalau Zule itu terasa pintar, kalau saya lagi marah, saya marahin dia, besoknya dibawa anak, di segi pembian pernah dibawa, waktu masih kecil. Jadi saya nggak jadi marahnya. Kalau lagi marah lagi, dia bawa Almarhum, Lina, datang gitu. Ya, Zule pintar, Zule mah udah bisa aja. Sekarang rumahnya malah dibeli sama Zule. Rumahnya dibeli sama Zule, karena ketika saya sempat ninggalin sini, saya sempat jadi pejabat dulu, rumah dikosongin. Nah yang ninggalin Zule. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.